Selamat pagi, ayo bikin kiyosa Pertama-tama bikin kulitnya dulu ya Karena disini kulitnya tebal-tebal, gak enak Jadi bikin sendiri ya Ini 3 cups terigunya Bikin lebihnya juga gak apa-apa Terus masukin baking powder setengah sendok teh Lalu nyalain mesinnya Dan masukkan air panasnya Air hangatnya kira 1 cup Jadi 3 cup terigu 1 cup air hangatnya Terigunya jangan pakai terigu yang protein tinggi Karena nanti lengket Pakai terigu yang murah ini dari Walmart Lebih gak lengket 3 banding 1 Terus kalau kurang air tinggal ditambah air Kalau kebanyakan air tinggal ditambahin terigu Gak masalah Karena sangat friendly Gak masalah, gak kayak bikin kue Nah kira-kira kalau udah sampai Bentuknya begitu tuh Tuh kayak begitu Harus hati-hati jangan terlalu banyak lagi terigunya ya Udah jadi istilahnya Udah bisa ditentu dengan tangan Gak lengket lagi Nah biarin digiling sebentar Biar pulen Biar glutennya keluar Digiling sebentar Kayak begitu ya Kira-kira 30 detik Setengah menit Boleh dimatikan Dengan demikian Niri tenaga Gak usah digiling-giling lagi Nanti pakai tangan Lama-lama Karena udah jadi glutennya ya Setelah itu dikasih istirahat Kira-kira Selama bikin isinya Atau kira-kira 10 menit Dikasih dohnya istirahat sebentar ya Ya kira-kira Dipegang sama tangan Udah gak lengket ke tangan Udah bagus Kalau kebasahan ya Tambah terigu lagi Gak usah takut Untuk isinya Hari ini kita mau pakai Udang aja Sama Shitake mushroom Daun bawang Karena Lagi gak ada babi ya Kalau mau pakai babi Ayam silahkan Kali-kali ini Kita gak mau pakai udang aja Udang Cincang aja Pakai food processor Kasar-kasar aja Jangan di Halus Jadi dipals aja 10 kali juga udah cukup Jamurnya juga Dipals aja Pakai machine Kalau dipakai tangan Kan capek Kecuali green onion Pakai tangan Yang lain-lain Kalau mau masukin Sayuran yang tidak berair Seperti Wortel Boleh Buncis Boleh Kalau saluran yang terlalu basah Gak enak nanti Terlalu lembek Giosannya Gak doyan Oke Kali ini jadinya gak banyak ya Udangnya juga gak sampai 2 pound Kecap asin Masukin kecap asin 5 sendok makan Minyak wijen asli 5 sendok makan Lada putih Setengah sendoknya cukup Kali ini Baru kali ini Gue mau coba pakai Ginger Jahe Ini 1 per 4 sendok teh aja Udah cukup Ini sangat potent Ini dari Surabaya Dibawain nama Teddy Wine 2-3 sendok makan Untuk ngilangin bau amis Ini wine untuk minum Boleh aja Wine masak Boleh Telur putihnya aja Satu Gula pasir 2 sendok makan Saus tiram 1 sendok teh Boleh kalau ada Gak perlu-perlu banget Sebetulnya sih Karena udah-udah gurih Udah deh Aduk-aduk ya Sampai rata ya Oh brojol Lupa Tapioca starch Atau sagu Juga boleh 5 sendok makan Wait a minute Wait a minute 5 sendok makan Kurangin deh 3 aja deh Karena kali ini Plannya bukan bikin dia Legit Karena udangnya Udah enak banget Lupa nih daun bawangnya Pakai 3 bundel deh Kalau musim panas Petik daun bawang Panen Dibundel-bundelin Masukin freezer Kayak begini nih Nanti kalau winter Udah gak punya Udah gak punya Hasil kebon Ya dipakai yang frozen Begini aja Gak usah beli Udah diiris Campurin deh Aduk terus Sampai rata ya Kalau Yang kudu tuh udang Jadi kalau misalnya Gak ada ayam Gak ada babi Kayak kali ini Gak ada ikan Gak ada apapun Udang udah Udah cukup Tapi kalau gak ada udang Mendingan jangan Bikin gyo saya Nah bikin Diping sausnya nih Diping sausnya ya Banyak-banyak Sesame oil Kira-kira 10 sendok makan Samain deh Kecap asinnya Juga 10 sendok makan Ini Biji wijen Yang udah disangrai Masukin aja deh 2 sendok makan Cabai botol Supaya pedas Kita pake siraca aja Sepedas-pedasnya Semaunya Udah deh Tutup botolnya Atau kontenernya Terus aduk terus Sampai mereka Bercampur dengan Sangat rata Emulsified Nanti kalau udah mau makan Mereka terpisah Diaduk lagi Biar rata ya Oke Tangan dipakein Terigu dikit Diambil sedikit Ini nomornya ada 7, 6, 5, 4 Terus makin kecil Makin kecil ya Jadi pertama Dijalanin dulu Di nomor 7 Lalu dirubah Ke nomor 6, 5, 4 Dan seterusnya Sampai setipis-tipis Yang kita mau Kalau gue sih sukanya Yang paling tipis Nomor 1 Nah sementara si cungkring Lagi bikinin kulitnya Jadi kulitnya udah jadi ya Di kulitnya ini Buat resepku ini Sangat friendly kok Pake pizza cutter Dipotong-potong Kira-kira Sekotak-sekotak Begini aja cukup Dia sangat friendly Sangat stretch banget gitu Jadi dia Di stretch Nggak robek ya Guternya bagus sekali Terus Diisi ya Nggak usah cantik-cantik Kayak ya Di toko gitu ya Kalau gue sukanya Isinya banyak Jadi nggak terlalu makan dohnya Terus Kalau yang mau isinya Dikit-dikit silahkan Dohnya dicubit-cubit aja Dipencet aja Cubit-cubit aja Begitu ya Cubit-cubit 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 Nanti sisanya tinggal Dipotong Dipotong Supaya nggak kebanyakan Makan doh Supaya cantik Itu aja Udah cantik ya Coba lagi ya Isi lagi Di stretch-stretch juga gampang Isinya boleh banyak Boleh dikit Terserah Semau-maunya aja Lalu diketamukan Dohnya nggak usah pakai air lagi Gue punya resep Enak tuh Terus tuh Di 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 Ya Giosah gua Jadilah Enak Kalau nggak sambil bikin video Bagus juga sih bentuknya Meningan Oke Kasih minyak goreng Kalau di penggorengan seperti ini Kasih minyak goreng yang nggak berbau Seperti kanola Satu sendok makan aja Apinya api besar Sementara Terus Airnya sampai kira-kira Seperempatnya terendam Boleh ya Seperempatnya terendam Karena ini udang semua Nggak ada dagingnya Jadi airnya aku dikitin Nggak usah lama-lama Dan ini nggak frozen Ini fresh Jadi cepat matangnya ya Ditutup Sampai dia mendidih Kecilkan apinya sedikit ya Kira-kira medium 10 menit Hampir 10 menit Dicek Bawanya supaya nggak angus Ini udah lumayan crunchy Mau dicrunchin lagi dikit ya Sementara nunggu dia garing Aku mau kasih lihat ya Yang udah Yang nggak dimasak Dilapisin kertas Apa Topo bersih seperti ini Lap bersih seperti ini Masukin freezer Lalu nanti Setelah Beku Disimpan di plastik Bisa buat lain kali Bikin giosah Enak deh Udah nih jadi ya Walaupun bentuk yang Nggak beraturan Tapi Karing bawahnya Denger nggak Ya Udah deh Tinggal dikasih Saus cabai yang tadi Yang udah mengandung Apa aja namanya Sesame oil Ditambahin Sesame seed Juga boleh Wijen Kalau mau silahkan Pokoknya enak banget deh Cobain bentar ya Bentar ya Demi elu-elu gue cobain deh Enak banget Enak banget Apalagi karena ini isinya semua udang ya Gila deh enak banget Pokoknya Oke deh Terima kasih udah menonton ya Selamat mencoba Jangan lupa beli udang Thank you for watching Have a good day Bye bye